Komodo, hewan maskot Indonesia Apa itu komodo? Komodo atau nama lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Gili Motang, dan Pulau Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Komodo oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ORA. Sifat Komodo Komodo nama ilmiahnya Faranus Komodoensis mampu berlari 20 km per jam, yang jantan panjangnya 2,6 meter, dan yang betina panjangnya 2,3 meter, yang jantan beratnya 79-91 kg, sedangkan yang betina panjangnya 68-73 kg. Komodo betina bisa berkembang biak tanpa kawin Pada tahun 2006, sebuah tim peneliti memverifikasi bahwa komodo betina bisa bereproduksi tanpa kawin, yaitu melalui proses yang dinamakan partenogenesis. Proses ini merupakan cara berkembang biak di mana sebutir telur bisa matang menjadi embryo tanpa dibuahi oleh sperma. Air liur komodo sangat beracun Komodo memiliki kelenjar racun yang mampu menurunkan tekanan darah, juga bisa menyebabkan perdarahan dan racun komodo mirip seperti bisa ular. Air liur komodo banyak mengandung bakteri, sehingga jika digigit akan menimbulkan infeksi. Komodo sangat berbahaya Komodo sangat berbahaya Karena mampu mengejar mangsanya dengan kecepatan 20 km per jam, jika mangsanya digigit, maka mangsanya akan terinfeksi oleh bakteri Pasteurella multocida yang patogen dan mematikan. Racun komodo biasanya menyebabkan kematian pada mangsa seperti rusa dan kerbau dalam waktu sehari. Bahaya digigit komodo Begitu menggigit, seekor komodo pelan-pelan akan mengikuti mangsanya yang dalam waktu sekitar 24 jam akan mengalami sepsis atau keracunan infeksi darah hingga tewas. Komodo lalu dengan santai akan mulai melahap bangkai sang mangsa tersebut. Makanan komodo Komodo makan hewan seperti babi, anjing, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Selain itu juga hewan-hewan yang berukuran lebih kecil termasuk tikus kecil, rusa, babi hutan, burung, dan monyet. Bahkan, komodo besar juga bisa memangsa rekan-rekan mereka yang lebih kecil. Cara komodo memangsa mangsanya Mangsa yang berukuran kecil seperti burung atau ayam akan ditelan bulat-bulat. Tetapi, jika ukuran mangsanya besar seperti kerbau, maka komodo akan mencabik-cabik mangsanya, kemudian akan ditelan sesuai kemampuannya. Komodo bisa melahap satu ekor kambing sekaligus. Komodo suka makan bangkai Komodo tidak selalu berburu mangsa, tetapi hewan ini juga suka memakan bakai. Komodo penciumannya sangat tajam, mampu membau bangkai sejauh 6 mil. Komodo sifatnya kanibal Komodo seringkali memangsa sesamanya, karena makanan atau pada saat kelaparan, di mana mangsa sedang tidak ada. Itulah sebabnya komodo kecil atau yang muda menghabiskan banyak waktunya di atas pohon. Tujuannya adalah untuk menghindari bertemu dengan kadal yang lebih besar, agar tidak diserang. Komodo bisa menyerang manusia Komodo sering menyerang manusia, karena itu wanita yang sedang haib, dilarang masuk wilayah komodo, karena bau darahnya itu akan merangsang komodo untuk menyerang. Menurut data Balai Taman Nasional Komodo, selama 10 tahun terakhir ada 15 kasus komodo menggigit manusia, ditambah satu korban meninggal di kawasan Taman Nasional Komodo. Komodo sering diburu oleh manusia Komodo menjadi sasaran buruan para penyelundup, karena darahnya yang dapat digunakan sebagai obat antibiotik terhadap infeksi, yang dihasilkan oleh semua makhluk hidup. Komponen sistem imun inilah yang menarik para pemburu melakukan penjualan komodo ke luar negeri. Komodo bahkan dijual sekitar 30 ribu dolar Amerika Serikat atau 435 juta rupiah. Komodo suka makan bangkai Komodo tidak selalu berburu mangsa, tetapi hewan ini juga suka memakan bakai. Komodo penciumannya sangat tajam, mampu membau bangkai sejauh 6 mil. Di mana bisa melihat komodo? Komodo saat ini dapat ditemukan di Singapura, Jepang, Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Ceko, Hongaria, Brasilia, Spanyol, dan Afrika Selatan. Sementara di Indonesia, komodo tersebar di kebun binatang Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Taman Safari Bogor. Komodo disebut sebagai naga Komodo disebut sebagai naga atau Komodo Dragon karena adanya pemberitaan hewan mirip naga yang hidup di Pulau Komodo. Pemberitaan ini dilakukan W. Douglas Burden dari Amerika Serikat. Dia lalu menulis sebuah memoar berjudul Dragon Lizard of Komodo. Tulisan inilah yang menjadi asal mula sebutan naga untuk komodo. Jumlah komodo di dunia Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, jumlah komodo pada tahun 2018 kurang lebih sebanyak 2.899 ekor, tahun 2019 sebanyak 3.022 ekor, tahun 2020 sebanyak 3.163 ekor, dan pada tahun 2021 sebanyak 3.303 ekor. Habitat asli komodo Komodo hanya ada di Pulau Komodo, yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Nama Pulau Komodo Berdasar sejarah, pada tahun 1910, orang Belanda menamai pulau di sisi selatan provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Steyn van Hensbruck yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Cara menuju ke Pulau Komodo Transportasi menuju Pulau Komodo dapat melalui jalur laut, darat, dan udara. Anda dapat menggunakan pesawat dari Denpasar menuju Labuan Bajo yang memakan waktu 1,5 jam. Ada juga bas yang menghubungkan Denpasar dan Labuan Bajo sembari menyeberang dengan kapal feri. Waktu terbaik ke Pulau Komodo Waktu terbaik untuk mengunjungi Pulau Komodo ini yaitu sekitar bulan April sampai Juni. Karena, pada bulan April menjadi waktu terbaik untuk melihat keindahan laut. Langitnya pun cerah, perbukitan hijau nang subur, serta laut biru menyajikan pemandangan yang sempurna untuk melepas penat. Destinasi wisata di Pulau Komodo Aktivitas yang dapat dilakukan di Pulau Komodo adalah 1. Melihat langsung komodo dari dekat yang didampingi oleh petugas. 2. Bermain kano di laut sekitar pulau yang airnya sangat jernih. 3. Snorkeling dan diving di pantai sekitar pulau di mana terumbu karangnya sangat indah. 4. Mengunjungi Pantai Pink di mana pada pantai ini warna pasirnya pink serta kelima berburu sunset. Manfaat dari Komodo Komodo juga memegang peran penting dalam mengendalikan hewan pengerat dan juga serangga seperti manfaat hewan bagi manusia lainnya. Populasi komodo nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menurangi jumlah serangga dan juga hewan pengerat seperti tikus yang merupakan hama bagi tanaman. Komodo hanya ada di Indonesia Menurut penelitian, alasan mengapa komodo hanya ada di Indonesia karena memang sifat hewan ini pemalas. Menurut sebuah studi yang terbit di Proceeding Royal Society B menjelaskan bahwa komodo bukannya tidak bisa menjelajah di daerah lain, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya karena malas. Itu kata mereka loh. Hewan Langka Lain Yang Berada Di Pulau Komodo Ada 6 hewan langka yang ada di pulau komodo 1. Kakatua Kecil Jambul Kuning 2. Duyung 3. Burung Raja Udang 4. Anjing Hutan 5. Penyusisik dan 6. Kuda Liar Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa beri kami like, subscribe, komen, dan share ya Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton!